Intro Sudah mencing kesana Sebagai sultan itu harus dijaga kewibawan Cuma sampai jam segini belum dikasih breakfast ini Kapar Mana dayang gue nih Des Desi Ini dayang susah banget diaturnya Desi Lama pula ini Des Sultani Ini sebenernya bengak bengok kesak kesu Beringsung gue tadi wong Apa apa kiwis tak gawak nak Gelemah porak Susah kali kalo emang dayang dapet import ya Ngomongnya kan masih ngapa Ya kan emang import dari sana Tadi nih katanya kita breakfast Bah Apa pula yang begituan bukan bukatan sultan ini Ini gak mau berarti Bawa yang lain Apa kek Yang beda-beda selera sultan Nih tak siapkan yang lain Ini bahasanya apa ya Kroisan Kroisan Aku gak suka Bawa yang lain Ini juga harus seneng Ini gak mau juga Aku mau masakan khas dari sini Tanah Nih Nah ini baru aku suka Belum ada Ya ini emang Kalo yang ini khas ini nih Jangan sampai orang seneng maning Kok yang bingung Eh Nge senyawa Ayung alergi Kanon gil Eh Itu gatil Iya terus gimana Aku mau yang lain Ganti Tolonglah sultan Nyong kesel banget Geng Ganti Si kalian nyong Dawa banget ya Geng melaku-melaku terus Jot panganan Bolak balik Dari orang selapa Atau semena-mena ya sultan Ini sultan maunya pak Ini sultan maunya pak Udah kayak gini kan Caranya jadi dayang juga capek Pantesan gak ada yang betah Tiap menit ganti dayangnya Tiap menit ganti Eh sultan bebas Mau apapun itu bebas Namanya juga sultan Ya gak gitu lah cara nek Kalo kayak gitu gak ada yang betah Kerja sama sultan Mau yang matah yang nyawo Sultan terlalu semena-mena Emang emang begitu Semena-mena Eh eh Waka waka Eh eh Abang ngapain disini Ini museum daerah Gak bisa untuk main-main Eh maaf pak Ini sultan Kalo yang ngomong dijaga bahasanya Bukan sultan Abang ini bukan sultan Tadi ngomongnya barusan bahasa batak Ini kesultanan langkat Beda ya Orang melayu Bukan batak Ini kan Menyimpan peninggalan Kesultanan langkat Iya Kesultanan melayu Sebentar Bapak dari tadi Bercerita emang apa-apa siapa? Oh Saya Tim ahli konservasi museum Jadi kalo abang mau tau tentang kesultanan langkat Iya Ayo saya ajak keliling Kalo gitu kita juga bisa belajar tentang barang-barang bersejarah disini pak Oh pasti bisa Berarti bener Kita harus jahat merah Jangan sekali-sekali melupakan sejarah Kalo gitu kita bisa dijelasin oleh bapak ini Setuju Yaudah kalo gitu langsung aja pak Ayo pak keliling pak Siap Kita muter Nah pak ini apa nih pak? Inilah namanya istana kesultanan langkat Hmm Jadi sekarang istana ini gak ada lagi Hah maksudnya gimana pak? Berarti istana ini sudah hancur pada tahun 1947 Yaitu pada masa agresi militer pertama Jadi tahun 1947 istana ini dibakar oleh para pejuang Sebenernya sayang dibakar Jadi daripada dijadikan markas istana Jadi oleh para pejuang waktu itu dibakar Hmm Lalu sekarang berarti hanya ada Susar runtuhannya masih ada pak? Yang ada sekarang tinggal pintu gerbangnya Sekarang jadi gak pura sekolah mandua langkat Saya liat dengar yang museum ini pak ini bangunan sudah lama juga kayaknya ya pak ya? Ya Kalau bangunan museum ini berdiri 1905 Hmm Secara umum bangunan utamanya dan ruang-ruangnya masih asli Masih asli? Masih asli Ini juga terkena sebenarnya pada tahun 1947 ya Ini juga dibom sebenarnya oleh pejuang juga Ya Ya Tetapi karena kokohnya bangunan ini Maka yang hancur hanya atapnya saja Jadi atapnya ini sudah tidak asli lagi Boleh muter gak pak? Boleh Biar bisa lebih belajar banyak gitu Boleh Ini pak Eh bapak dulu nanti kita nyasar lagi pak Aku gak tau Nah Ini kayaknya mirip yang saya pakai nih pak Warnanya Jadi ini namanya pakaian adat Melayu Warnanya kan mirip kan? Oke pak ya Ternyata emang oke banget ya pak ya Oke Jadi Kalau untuk yang laki-laki namanya pakaian teluk belanga ya Teluk belanga Teluk belanga Teluk belanga Jadi Di kepalanya Ada tanja namanya Kayak yang bang pepi pakai Ya Ada Ini namanya kensampin yang dipakai bang pepi Yang dibentuk bunga itu ya pak Ya Maaf pak kalau misalnya Pakai baju ini menandakan Tingkatan tertentu gak? Maksudnya Apakah beliau memang sultan atau bangsawan gitu Kalau pada masa lalu memang Baju-baju seperti ini ya Dipakai oleh para pembesar Hmm Tetapi untuk saat sekarang ya Memang pakaian ini Umum dipakai oleh masyarakat Melayu ya Hmm Saya lihat sebelah saat melayu ya pak ya Ya Kalau kita beralih ke sini ya Nah kalau ini 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 Waduh Ini apa nih pak? Ini barang-barang Peninggalan Sultan Langkat Ini asli semua pak? Ini asli Waduh Berarti benar-benar dipakai Sama Iya Tidak ternilai hari ini pak Jadi memang Sayang sekali Udah banyak yang keluar sebenarnya Barang-barang peninggalan Sultan Langkat ini Semoga suatu saat bisa dikumpulin lagi pak Ya Amin Ini kan juga peninggalan sejarah Kak Betul Barang-barang yang besar adalah Barang-barang yang menghargai sejarah Jangan sekali-sekali melupakan sejarah Masih banyak lagi ya Selagi di sini kita muter lagi Let's go Ayo pak Bisa Nah ini apa nih pak? Siapa aja nih pak? Kalau ini Ini Foto Sultan Langkat yang pertama Namanya Sultan Musa Beliau inilah yang memindahkan Pusat Kerajaan Langkat Ke Tanjung Pura ini Padalah Tahun 1893 Ketika masih hidup Beliau menurunkan tahtanya Kepada anaknya Sultan Abdul Ajis Dan yang ketiga Yang terakhir adalah Sultan Mahmud Ya Sultan Mahmud Abdul Jalir Rahmat Shah Ini Sultan Langkat yang ketiga Sampai Berakhirnya Masa kekuasaan Kesultanan Langkat Dengan Masuknya Langkat ke Republik Indonesia Sejak itu Berakhirlah kekuasaan Raja-Raja dan Sultan Di Sumatera Utara Kalau dulu namanya Sumatera Timur Nah Kalau disitulah Putu Istana Langkat Yang miniaturnya tadi Yang kita lihat di depan kan Ini dua Istana Langkat Yang saling Ya Yang saling berhadapan Saya akan tunjukkan Saya akan tunjukkan Sama Bang Pepi Dan Kak Desi Makanan khas Kesultanan Langkat Yang Yang bisa dibilang ya Makanan sejak Zaman Kesultanan Langkat Sudah ada Ini yang ditunggu pak Dari tani pak Sudah lapar ya Laper pak Ayo Sebelah sana pak Ya Makan Nah ini dia Makanan khas Melayu Langkat Yang Sudah ada Sejak jaman Kesultanan Langkat Waduh Saya Ijin pulang Mau kemana pak Ya pulang ke rumah Nah Nggak ikut menikmati ini semua Bersama kita Ya saya Udah biasa Udah sering Udah sering ya Mari ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini apaannya deh sih ya Dibuka Satu-satu Yang mana dulu Oh Oh satu rang satu kotak Emang yang lain ada yang Zong Iya Ada yang Zong Ada yang Zong Ada yang Zong Ada yang Zong Emang beda Hahaha Ini ada isinya Ini ada isinya Ini ada isinya Gue pilih yang ini Perasaan summer Gue yang ini ya Aku jadi percaya Jadi aku ini Oke Gue ini ya Oke Oke Di Raba Di Kerawang Ih Apaan nih Ih Ah gue kenal kan Baunya nih Tuh KPP dulu Ini apa sih Bukan Eh pahit Ih pahit Ini enak Pahit kak Engga ini enak Ini manisan Hah? Manisan apa sih pahit? Pare Gue sih doyan Pahit kak Masa Mbak Enak Yang lain manis kali Nah belah ini nih Belum punya gue yang coba ini Ini gak ada Nih gak gue Mana tangan lu Mana Nah Nah Yang ini dulu bentar Cok Ih sama Mana tangan lu Makan dikit cukup aja Nah ini nih Manis Kok berdendir? Hah? Gue ludahin Kagak emang begitu Ini manisan Eh ini enak Bukan Mana punya lu Eh jangan kak ada yang kaya ini baru nih Kayanya 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 ya Coba enggak Eh itu yang dimakan kak Pepe udah ku gigit loh Ini enak ah Enak apanya kak pahit Ini enak Enakan punya kak kak tukeran malu gitu Enak Enak-enak ini Masa? Buka Gue bilang juga apa Hahahaha Apa re Bukan Baik banget Ini gua gigit Tapi kok enak kak gua doyan Ada kelainan dengan belakon gua Enak nih kalo yang ini Nah ini saya ada bawa Lolo Lolo Haluannya Silahkan kalian coba Haluannya Bila bener kan Kalau ini enggak usah dicoba ya Pak ya, kita udah tahu Pak Ini coba Coba nih, ini kok cabenya warnanya agak lebih matang ya Pak ya, lebih tua warnanya Kayak bertekstur kenyal gitu ya Silahkan dicoba aja Pedas juga enggak? Tapi aromanya kayak dibikin manisan Yuk kita coba Gimana rasanya? Pedas Jadi tuh awalnya manis Habis itu setelah lama-lama baru kerasa dari pedas sabenya Enak Pak, saya suka Pak Inilah makanan khas Melayu Langkat yang sudah ada sejak zaman kesultanan ya Ini makanan disediakan pada saat hari-hari besar Contohnya? Sama pare ini juga Pak? Iya Pare ini yang manis Pare ini bisa jadi manis, daun pepaya, buah pepaya Bisa dibilang zaman dulu makanan bangsawan ya Dihidangkan pada saat upacara-upacara besar kerajaan Jadi inilah salah satunya halwa ini yang dihidangkan Namanya memang halwa? Halwa Baik yang pare maupun sabet Iya Jadi halwa itu kan asal katanya dari bahasa Arab Halwa artinya manisan Pak, izin nanya nih Pak Ini kan misalnya peninggalan dari zaman kesultanan ya Pak ya Apakah sekarang juga masih ada yang memproduksi Pak? Masih membuat gitu loh Ada, ada Kalau mau beli sekarang Itu ada di Sri Langkat Halwa Sri Langkat Halwa? Iya Variannya lebih banyak Lebih lengkap ya Pak Lebih lengkap Wajib kita datangin Pak Kalau begitu kita mohon izin Pak untuk minta ongkos ke Bapak Bapak terima kasih banyak Boleh Sudah memberi begitu banyak apa ya pencerahan pada kita Tentang ketahuan juga Betul Tentang kesultanan Langkat Dan bahkan kemakanan khas dari zaman kesultanan Langkat Dan kita pasti akan memburunya ke sana Iya Sama-sama Mudah-mudahan Kapan ada waktu main-main lagi ke Langkat Pasti Pak Pasti Itu pasti Pak-pamit apa ya? Iya Mari Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Bener ga ini? Ih Apa kabar? Ternyata kita tetangga Iya Iya udah lama ngontrak disini Lah lumayan Eh ini serius Wah serius Ini kan banyak nih kayaknya Kayaknya ini deh Kayaknya sih yang ini sih Dari warnanya hijau Hijau kuning Kan manisannya luar Sri Langkat kan namanya kan Iya Nah ini tulisannya kan sama kan Ya udah pendingan kita turun ga sih Daripada kita ngobrol disini Yaudah Eh Pak jalan lagi Pak Eh kok jalan lagi Jangan dong Makasih ya Pak Oh iya turun ya Oh iya turun ya Oh iya turun ya Ini Bu Ya Selamat Selamat Mau beli apa? Ya Matanya disini komplit Variannya banyak Mali kita kesini Nah Segala macam-macam ada Eh ini ada manisan kelereng juga Bu? Bukan Bukan kelereng Pak Ini buah liku Oh buah liku Yang best seller mungkin Yang paling laku disini Bu? Asam glugur Papaya Asam glugur? Asam glugur Ini Pak Pak mau yang mana? Mau nyobain yang ini dia yang paling best seller Saya cobain dulu ya Bu ya Duduk Gak apa-apa Bu Kita mau tiduran aja Mau cobain yang mana dulu nih Pak Aku mau coba yang glugur dulu Boleh Yang paling best seller Nah Kita cobain bareng-bareng ya Kotongin ya Pakai ini ya Cheers Cheers Enak gak Aku cobain juga Hmm 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 Aku baru pertama kali nyobain Dari teksturnya ini ya Oh Kayak gel padet Kenyal-kenyal gimana gitu ya Tapi gak terlalu kenyal ya Enggak kenyal sih Lebih ke padet Padet Terus Karena asam ya Namanya asam kan Tapi asamnya juga tetep berasa Ada Kenak-kenak Nah sekarang buah Tadi ibu bilang buah hutan ya Ini buah hutan ya Bu Ya Kita coba buah hutan Ampe tetesan gulanya ini banget Kental tuh Kiss Tuh Menetes-netes Dan kalau ini tidak percaya ini gula Di sekitar sini itu yang kelilingnya lebah ya Di pada pagi dah Udah beres dinasnya Coba yang buah ini ya Itu berarti menandakan gula asli Hmm 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 Kalau ini lebih crunchy ya Iya Padet juga Tapi tetep Manis Tapi gak semanis yang tadi menurut aku Ada lawannya sedikit Iya Pemeran utamanya nih Montongnya gak susah ya Itu dia Gue tarik aja dah Tarik ya Iya Kita coba ya Daun paya dibikin manisan Hmm 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 Bayatnya hilang ya Hmm Tapi sekarang daun paya masih ada Masih ada Masih ada Ini sensasi terbaru menikmati daun paya Tapi enak tau jadinya Gue juga memang doain daun paya Iya Respektasi di mulut Udah kebayang kan Iya Tapi mas begitu makan ini Sensasi baru dalam menikmati daun paya Harus coba Jadi menesirin ya Menesirin Ya Ini proses pembuatan seperti apa Ayo kita tanya ibunya ya Ini salah satu kekayaan kuliner Nusantara Makanya Harus dipertahankan Mendingan kita tanya ke ibunya Kan tadi ngomong begitu Oh ibu Ngomong gitu ya Maaf Ibu Ibu Main yuk Ibu Bolehkah kita bertanya bu Boleh Ibu pemiliknya Bukan Saya saudaranya Pemiliknya Di sini rumahnya Enggak di sana di Amtera Oh dekat-dekat sini Dekat-dekat sini Lewat jembatan Boleh minta alamatnya bu Boleh Boleh Kita pengen ngobrol sedikit sama sekalian ongkosnya Iya Semuanya dimintain ongkos ya bu Enggak modal banget Bilangnya ada bapak-bapak Tapi kagak modal Ya itu bapak-bapak gak modal Ya itu bapak-bapak gak modal Gue Ya udah ntar kita minta alamat ya bu Iya iya nanti saya kasih ya Pake Naya nanya lebih jauh tentang manisan Oke Ya Ntar mana bu Dan dia nambah lagi kan Udah Hei Ibu namanya siapa bu Ibu Habija Ibu Habija Ibu Habija Terus tadi yang itu toko punya ibu Iya mas Tapi tadi kita emang udah cobain manisan-manisannya beberapa varian ya kayak Betul Dan enak banget Semuanya emang manis karena emang basicnya manisan kan Gula Iya Emang gula itulah sebagai pengawetnya Betul Bu Sebelum kita lebih lanjut lebih jauh Saya akan bertanya bu Ini awal mulanya kok bisa begini bu Apakah emang turun-temurun Tanjak menanjak Atau gimana Menurut sejarah Memang halwa ini Di kalangan kerajaan sultanan Kesultanan Pokoknya dia sultanan melayu lah Jadi teluk arus api riau Umumnya enggak Sebenarnya yang dilangkap yang lebih terkena Tapi di tempat lain juga ada yang buat Sebenarnya Tapi yang lebih banyak umumnya dilangkap Umumnya dulu suku melayu Setiap mau lembaran dia pasti ada Buat ini Umumnya buah-buahan sekitar rumah lah Seperti asam gulugur Bepaya Ada artika macam nanti Umumnya kalau mau lembaran Mereka selalu buat Ibu menekuni ini emang Turun-temurun tadi saya tanya Atau emang Baru beberapa saat aja Turun-temurun Dulu yang punya toko itu Ibu mertua Asal mulanya dulu pun Kami buat hanya Saya dulu masih punya anak kecil Ikut juga bantu Dari tahun 95 Kami itu udah buat Tapi masih ditempatkan di dalam Tapi makin lama bangkit Banyak yang cari Dari-dari mana nanti datang Masuk menanya Ada halua gitu Akhirnya Kami punya inisiatif Dahlah banyak yang cari Dibuat Dajalah di luar Bu contohnya Yang dari dulu udah ada Berarti yang mana Bu Misalnya Yang disini ada gak Bepaya Asam gelugur Buah kundur ini Berarti gak kenceng ya Bu ya Kendur 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 Proses ini ya Bu Proses pembuatannya Bu Bercerita Bu Sebenarnya setiap bahan Atau buah yang kita buat Itu berbeda Berbeda prosesnya Makanya Untuk menghilangkan Asamnya itu Kita rendam dulu Dengan garam beberapa hari Paling sedikit 5 hari Menghilangkan garamnya lagi Dengan air tawar Setelah hilang lagi Ya direndam lagi Berapa lama Bu? 5 hari lagi Berarti 10 hari tuh ya Udah proses Penghilangan asamnya ini ya Baru itu doang Terus Direbus atau dicelur Kami bilang Dicelur Baru nanti digulang Dia pun gak boleh sekaligus Dia itu bertahap-bertahap Gula yang udah dimasak Gulanya dimasak seperti apa? Ya dimasak gitu aja Pake air Dipanaskan Oh Berarti gula cair ya Termasuknya Iya Nanti kita rendam kapur Gak ada proses penawarannya Menghilangkan rasa Gak ada lagi kan Rendam kapur Supaya dia Kapur baru Kapur biasa Pak Kapur siri Kapur siri Oh kapur siri Kalau bahan-bahannya sendiri Dapatnya susah gak Bu? Dapatnya dari mana? Karena kami udah lama Jadi mereka datang menawarkan Oh Pokoknya bahan dasarnya emang gula ya ibu ya? Iya gula itulah sebagai pengawetnya Makin banyak gula makin bagus Bisa berapa lama awetnya ibu? Kalau di dalam lemari es kulkas itu selamanya Tapi kalau dibawa gini seperti ini kan misalnya Kira-kira satu bulan lebih bisa Kalau tidak dimasukin kulkas ya? Biasa lagi yang makan ya? Asam gelugur, pepaya, kundur Itu dia bukan kekinian juga Kadang-kadang biar makanan lebih menarik biasanya ya Bu ya Itu kadang-kadang Entah itu warna biar keluar Apakah ini menggunakan bahan-bahan lain Bu? Selain hanya bahan dasarnya gula? Enggak, kalau ini Memang dikasih bincu ya kan Kalau yang hijau-hijau yang lain itu gak pakai itu Perwarna makanan Perwarna makanan Oh Kalau di cek tuh di instagramnya mau pesen Buat Apalagi udah ini kan Maksudnya momen-momen kelebaran ya Bentar kelebaran Iya Bisa online Betul Dan selalu kita bilang Ini yang disini hanya mewakili sebagian kecil dari semua varian yang ada Bener Masih banyak lagi ya Bu ya Tapi aku penasaran sama harganya nih Bu Kalau yang paling mahal itu cabai Apa cabai berapa? Cabai antara berkisar 150 keatas lah Harganya yang sudah jadi manisan ya Bu ya Bukan cabai mentahnya ya Bu ya Enggak Jadi itu per kilo? Per kilo Iya per kilo Kalau yang paling murah Bu Paling terjangkau Harganya rata-rata sama Berapa? Bersisar antara 80-an 80 ribu per kilo Ber kilo Kecuali kalau mau datang kesini silahkan mengunjungin daerah Langkat Silahkan satronin Sri Langkat Haluan Haluan Dan satu lagi Bu Ibu tau Lapak Ganjar kan? Iya Tau dari mana? Tau nengok dari Youtube Oh Ibu tau misi dari Lapak Ganjar apa Bu? Meningkatkan UMK ya? Itu Bu Jadi istilahnya Lapak Ganjar ini adalah ide dari Pak Ganjar Beliau kan sebagai Gubernur Jawa Tengah Jadi beliau itu mencari cara mencari jalan bagaimana caranya untuk membantu para pejuang-juan busnya UMKM yang terkena dampak Covid kemarin Begitu Bu Misi dari Lapak Ganjar Untuk harapan ibu untuk UMKMnya ibu sendiri nih apa ke depannya? Tentunya supaya lebih maju lah lebih dikenal Amin 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 Setuju Bu Oh iya untuk Sobat Lapak Ganjar juga kalau seperti biasa tidak akan pernah bosan kita sampaikan Kalau ingin posting di Lapak Ganjar caranya sangat mudah Follow dulu nanti kalian akan posting produknya itu disesuaikan dengan edisinya Oh iya buat yang spesial trip juga Caranya juga sangat gampang Kalian cukup komen di kolom komen di Lapak Ganjar channel ini ya Terus kalian sebutkan produk kalian apa dan lokasi kalian berada dimana Langsung ya kalau beruntung unjungin langsung ya Disatronin Disatronin ya Langsung ditaparanin Gini nih Bu Oh jargon ini ya Kita ada tradisi apabila mendatangi salah satu UMKM itu menjadi UMKM pilihan versi dari Lapak Ganjar Silahkan Bu ini yang spesial trip Semoga sukses selalu Amin Amin Dan yang penting ibu happy Lapak Ganjar Lapak Ganjar Laris Manis Seri Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati